Apakah ini rubi atau ini bentuk atau batu permata lainnya dengan hanya melihat kristalnya saja. Kita lihat untuk kategori yang mana baru bisa di cutting menjadi apakah itu bentuk cutting atau bentuk seperti kaboson. Halo, ketemu saya lagi dengan Sumarni Paramita. Saya mendapat pertanyaan. Ini pertanyaan sebenarnya dari orang awam ya. Rubi itu sudah banyak di pasaran yang sudah di cutting ya. Sekarang mereka ingin tahu bagaimana cara menentukan atau dari mana rubi datangnya seperti apa, bahan kristalnya seperti apa. Jadi yang ada di saya sekarang ini adalah rubi-rubi yang memang sudah di cutting ya. Seperti ini, ini rubi yang sudah di cutting. Nah, di sini saya ada contoh untuk rubi, bahan rubi. Jadi kita bisa lihat di sini ya, bentuk kristalnya ya, ada yang seperti drum ya, ada yang trigonal seperti ini, dan juga ada yang flat seperti ini ya. Nah, jadi kadang-kadang kita bisa mendeteksi suatu kristal itu, apakah ini rubi atau ini bentuk atau batu permata lainnya dengan hanya melihat kristalnya saja. Nah, jadi ada yang tanya nih, eh ini sebelum di cutting, rubi itu mentahnya seperti apa? Ya, mentahnya seperti ini. Bentuknya ada yang seperti drum heksagonal seperti ini, ya ada yang trigonal seperti ini, ya bentuk-bentuknya bermacam-macam. Kita lihat untuk kategori yang mana baru bisa di cutting menjadi apakah itu bentuk cutting, apakah bentuk seperti kaboson. Ya, kalau saya biasanya akan melihat, kalau bentuk yang kaboson itu biasanya apabila barangnya itu yang mentahnya itu banyak cacat dan banyak sekali tidak bersinar ya, tidak ada transparannya, itu biasanya di cutting sebagai bentuk kaboson yang setengah telur. Tetapi kalau dia bentuk kristalnya bagus, cahayanya bagus, transparannya bagus, biasanya akan di cutting menjadi facet. Oke, demikian tips dari saya, mudah-mudahan tips ini berguna apabila ada konten yang dibahas, silahkan tolong komen di bawah ini, jangan lupa subscribe, sampai jumpa.